Musik 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 Aluna musik banting yang berupakan musik asli Kalimantan Sulatan Menyiringi saat kersiap bulan berikmati untuk Benjurban Lewat aluna musik banting, tempat makan ini menawarkan suasana khas Benjurban Untuk menikmati ke depan 100 juta Iya, pemirsa Banjirmasin, kota yang terkenal dengan seribu sungai ya Dan pemirsa sekarang ini saya juga sedang berada di atas sungai Martapura Dan berkunjung ke Banjirmasin juga tidak lengkap langkahnya jika tidak mencintai kepuliran asli Banjirmasin Yakni foto banjar Dan sekarang ini saya akan mencintai kelejatan foto banjar yang terkenal di Banjirmasin Akhirnya satu-satunya adalah di Soto Banjar Bang Amat Tempat Soto Banjar Bang Amat memang menjadi salah satu tujuan pertama bagi para pecinta kuliner yang harus didatangi ketika berkunjung ke Banjirmasin Tak sulit mencintai keberadaan semenisir Ban Amat Besyarakat lokal, biasanya lebih mengenal Soto Bala Jumbatan Karena lepatnya yang berdekatan dengan Jumbatan Ketua Hanya Berdiri sejak tahun 2002, Soto Banjar adalah bentuk utama yang ditawarkan di tempat ini Di sini terdapat gunung raca bumbu soto, yakni nasi sot dan soto banjar Dua menurut ini sebetulnya memakai kuah dan racikan bumbu yang sama Hanya saja, menurut nasi sot memakai campuran asli sebagai campuran kuah soto Adapun soto banjar memakai ketubat sebagai campuran Semua racikan bumbu soto ini diolah oleh Sampuwati, sang pemilik Depot Soto Menurutnya, tak ada bumbu atau racikan bisnis Indonesia Buku basah mencakup bawang merah, bawang putih, dan jahe Sementara, semua rempah terdiri dari kayu manis, lada, biji pala, kapulaga, dan daun sisir Kesemuanya dicampurkan sebelum akhirnya dikulang bersamaan Dalam kepiring kuah soto banjar, ada potongan ketubat dengan pihut Irisan tipis bagi ayam kapul, telur, ditambah bergedeak Arama gurih yang lucu berasal dari permatangan cipu basah, kapal, dan air lalu ayam Terdiri jeruk nipis, menjadikan soto banjar lebih sedih Oke, nah umir tadi, saatnya kita manti cipi soto banjar Aku menurutnya makan sendiri ya Wow Ini Enak banget Ini bumbunya benar-benar kerasa banget pas banget rampanya Dan tentunya ini tempat rempah-rempah kali makan juga ditambutkan disini Jadi memang rasanya benar-benar istimewa sekali ya Dan jangan lupa juga kalau misalkan ada mesti soto banjar Ini tidak lengkap rasanya jika tidak menggunakan sapi ayam Nah, ini sapi ayam merupakan menu mendaksin wajib yang harus anda ketika anda menikmati soto banjar Mantap Biasalah deh, kalau misalkan soto banjar disini Benar-benar laku banget, karena memang rasanya paling enak Dan tentunya dibangkan saya juga Jadi setelah yang anda bisa makan, juga bisa menikmati pemandangan Tunggu yang martapura Jadi dengan banyaknya para nelayan yang masing, maupun dikirim, mungkin masih banyak Jangan lupa Jangan lupa untuk menikmati pemandangan Jangan lupa untuk menikmati pemandangan Ini apa yang membayar disama soto banjar disini? Kayaknya ini, kuahnya Ini enaknya Ini enaknya Ini enaknya Ini enaknya Ini enaknya Kalau jalan-jalan pasti ke sini Sekarang matang pasti ke sini ke mesti bajar Jadi yang menikmati pemandangan Kalau misalkan harganya sendiri Jadi jangkau gak sih teman-jangkau? Satu saja, biasa aja Untuk satu porsi soto banjar dibaterol dengan harga Rp22.000 Dalam sehari, 4-500 porsi bisa habis terjual Terima kasih